Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube abad kali ini saya akan mengganti busi mengganti busi motor twin motor twin itu motor yang 2 silinder ya mengganti busi yang 2 silinder busi yang saya pakai ini busi NGK busi biasaan yang harganya saya lupa harganya berapa tapi mungkin gak nyampe 30 ribu 1 biji ini ya saya pakai 2 bisa direkatin mas ini businya NGK ini biasa dipakai oleh Astrea terus kita akan pasang pada motor Benelli twin dan sebelum kita pasang kita minta bantu dulu pada tulisannya untuk subscribe channel youtube abad agni, di like, di tonton dan jangan di skip-skip bagi yang sudah nonton sudah subscribe saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan selalu berlimpani oke ya ketika kita sini mas ketika kita akan bongkar ini ganti busi kita harus ngelepas sini dulu ini adalah kunci L ukuran 6 ya selain itu kita harus menggunakan kunci busi yang sangat panjang ini kunci busi yang buat mobil ya panjang banget kalau pakai kunci busi yang standarnya motor motor bebek kayak gini motor matik nggak bisa kita harus pakai yang panjang seperti ini ya oke langkah pertama sebelum kita mengganti busi saya akan tunjukkan kembali lagi businya NGK biasa dipakai oleh Astrea Green kita akan pakaikan pada Benelli yang notabene adalah motor twin dua silinder dan ini mesinnya juga sudah up ya sudah nggak standar ini businya masih baru NGK C7HS ini biasa dipakai oleh Astrea busi pendek saya ada dua modelnya pos-pos aja mas ya nanti modelnya pos-pos aja nah ini kayak gini ini dua busi buat kanan dan satu buat kiri kita mulai buka ya oke oke kita buka ini aluminium ya ini copan businya kita tarik Bismillahirrahmanirrahim keras dan sekarang tinggal kita lepas pakai kunci kunci L yang tadi juga bisa ya port motor ini nih saya akan tunjukkan ini ya kalau pakai ini yang standaran motor backpack kalau kalian beli yang standaran masuk nggak pas makanya harus pakai yang kunci bus busi yang panjang bedanya tuh tiga kali lipatnya satu dua hampir tiga kali lipatnya kita lanjut tuh kemana ini businya benarnya bagus ya masih tinggi juga tuh bagus tapi karena ini sudah 10.000 km puter dan ini motor saya pakai harian baiknya kita ganti aja pakai yang ini pasang nggak usah ditutup-tutup ditapaskan tinggal puter puter kayak gini aja tinggal kencangin jangan kencangan ya mau semplak dan kita tutup kita pasang nanti nanti busi satu sisi nggak sampai 5 menit ya mas Aldi di timer ya karena kita nggak potong-potong untuk satu sisi mungkin ya untuk busi kanan dan kiri mungkin ya 10 menit paling ya dan ini kan busi belum mati ini tak jadikan cadangan nanti suatu saat kalau ini mati pakai ini suatu saat kita turing ini harus dibawa ya karena ini kan motor twin ya jadi kanan-kiri bisa mungkin harus ganti biar apa namanya maksimal ya apinya maksimal nanti jadi nggak pincang kalau motor silinder satu kan gampang kalau ini bisa pincah dengan silindurnya double dan yang berikutnya bisa di yang berikutnya sebelah kiri tuh mas disana ini tak 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 caranya sama tinggal kayak gini aja setelah covernya terlepas tinggal 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 kiri juga masih bagus banget tapi tetap ganti ya pakai ini NGK Sampai jumpa kencang pasang oh iya dulu semuanya hadap sini aja hadap mesin aja oh iya dulu semuanya sekali lagi saya disini bukan ngajari ya saya bukan mekanik tapi saya pengguna jadi disini hanya sharing aja kalau saya mekanik pasti mahir ya ini saya pengguna dan kuncinya pun alat radernya nggak lengkap seperti mekanik karena saya pengguna sekali lagi dan habis dipasang kita langkah baiknya cek ya lor waktu tadi saya lupa cop-copannya belum dimasukkan ya karena tadi cop-copannya udah dimasukkan mas yang sebelah kesana lupa ya udah apa belum ya lupa ya jadi kita tinggal coba bincang apa-apa kita coba sekarang oke ya suaranya nggak pincang kanan-kiri aman berarti ganti businya aman mudah-mudahan kita nanti tes ride businya cocok karena NGK dengan ini harganya nggak terpaut jauh ya jadi kalau dulu semuanya yang dananya minim ada motor twin saran saya nggak perlu ikut-ikutan yang businya mahal harganya ratusan ribu satu busi 400 ribu kalau dua busi 61 juta ya kalau saya pakai yang biasaan aja ini juga buat harian buat turun juga aman terima kasih saya bukan menggurui tapi hanya sharing aja terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Abadmi Bila itu VWD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih